Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersalawat kepada Nabi Saudaraku semua Sesama orang Islam Sesama orang Muslim Hari ini Saya akan mengapresiasi Saya buat video ini khusus Untuk Sebagai bela sungkawa Saya, kami Atas Apa, kasus ya Kasus yang menimpa Ustadz Zulkifli Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Banyak sekali teman-teman jamaah Aktifis yang Sudah ngomong, sudah Mendukung baik secara moral Baik secara dukungan Banyak WA macam-macam Masuk Oke, ini Video ini Aku khususkan untuk Ustadz Zulkifli Ya, dan ini akan Kita coba refleksikan Dalam bentuk yang lebih luas Ustadz Zulkifli Barukallah Sabar Ustadz Antum Ya, insya Allah Saya mengimani Saya hakul yakin Bahwa Di dalam hati Seorang Ustadz Zulkifli Sudah ada basyroh Sudah ada nur Sudah ada Kekuatan Abstrak Orang seperti beliau Tidak akan sedih Tidak akan was-was Tidak akan nangis Tidak akan kalah Hanya dengan Ditangkap Dituduh Kemudian dijadikan Tersangka Insya Allah Tidak Ya Sabar Ustadz Terus tegar Terus sabar Terus Berjuang Suarakan kebenaran Kalau saya kembalikan Ke Al-Quran Saudaraku Ya Di Al-Quran itu Ada surat Al-Imran Ya 169 Allah berfirman Jangan kamu kira Orang yang gugur Di jalan Allah Jangan kamu kira Orang yang gugur Di jalan Allah Itu Mereka mati Tidak Kata Allah Mereka tidak mati Mereka hidup Di sisiku Dan mereka dapat Terjeki dariku Lek bahasa Dialektikanya begitu Artinya apa Gugur di jalan Allah ini Bisa gugur mati Bisa gugur karakternya Bisa gugur Da'wahnya Ya dihalang-halangi Dikriminalisasi Ditangkap Macam-macam Luas arti gugur ini Kalau kita kembalikan Ke dunia spiritual Dunia tasawuf Dunia sufi Dunia hakikat Jangan kamu anggap Orang yang dipenjara Itu kalah Jangan kamu anggap Orang yang ditangkap Itu kalah Jangan kamu berpikir Orang yang Dijadikan tersangka Itu menderita Kalau kamu Mendekati Kasusnya Ustaz Yul Qifli Ini dengan Al-Quran Dengan cara Berpikir Allah Maka terjadi Logika terbalik Orang yang jadi tersangka Belum tentu kalah Belum tentu hina Tak kasih wacana Kalau mau dipakai Kalau nggak mau Nggak apa-apa Ini aku pakai Logika terbalik Anggaplah ini rezim ini Rezim ini Apa kamu Anda semua yakin Menterinya Polisinya Oknum ya Oknum polisinya Menterinya Mungkin KPK-nya Mungkin MK-nya Mungkin Hakimnya Mungkin Jaksanya Mungkin Penyidiknya Semuanya Tanpa terkecuali Baik di depan layar Ataupun di belakang layar Kasus yang menimpa Ustaz Yul Qifli ini Apa antum pikir mereka Menang Eh Apa antum pikir mereka Bahagia Eh Jangan tertipu Saudaraku Ada menteri Rumahnya mewah Rumah dinasnya mewah Anda tahu Di balik rumah dinasnya Yang mewah itu Tersimpan penyakit yang akut Tersimpan komplikasi Penyakit akut Jasmani rohaninya sakit Hilang keberkahannya Anda masa tahu Menteri Terus pokoknya yang berkuasa lah Ya Anda tahu Di balik mobil dinas Yang mereka tumpangi Yang mewah-mewah itu Eh Ada penderitaan rakyat Ada keringat rakyat Eh Anda pikir orang yang duduk Di mobil dinas yang mewah itu Hatinya bahagia Orang lain bisa kamu tipu Koran bisa kamu tipu Media bisa kamu tipu Eh Orang yang pentium-pentium rendah Bisa kamu manipulasi Tapi mataku tidak Karena mataku selalu melihat Sesuatu dengan logika terbalik Hati-hati Aku tanya jawab dengan hatimu Tidak usah dijawab Wahai menteri Yang ngomong seenaknya Yang nyakit-nyakit di hati rakyat Kalau lombok mahal Nanam sendiri Kalau listrik mahal Cabut listrikannya Kalau daging mahal Makan bekecot Atau siapapun Ya Penyidiknya Atau siapapun Bukan masalah Ustaz Yul Kifli Saja ini Ustaz Ofian Tanjung Entah besok siapa lagi Siapapun yang dibalik layar Kriminalisasi ulama ini Coba malam-malam tuh Lihat nanti Lihat kesehatan istrimu Lihat akhlaknya anakmu Yang kamu kuliahkan di luar negeri tuh Lihat rapuhnya hatimu Dibalik seragam dinasmu itu Sebenarnya kamu yang rapuh Kamu yang kalah Kamu yang hancur Walaupun secara mata lahir Kamu berkuasa Nangkep orang seenaknya Dolim Main pasal seenaknya Kenapa? Joshua kok gak ditangkep? Banyak stand up komedi Komika-komika yang sekarang Melecehkan agama Islam Kok bebas melenggang Victor Lai Kodat itu kok Ada yang melaporkan Ternyata bebas Karena katanya Punya imunitas Punya kegebalan hukum Dan duanya lagi Adi Armando Adi Armando Ayo ku dosen Ku dosen Ku tutak tork Kopaywangi ku ya Ayo Lihat statusnya Lihat Setiap update statusnya Lihat komentarnya Lihat cara berpikirnya Liberal Sekuler Komunis Pluralisme Pertebaran Kok bebas semua Gitu loh Ustadz ulama Yang ngomong kebenaran Menyampaikan kebenaran Dituduh makar Intoleransi Radikal Menebar kebencian Barang siapa Memusihi waliku Kata Allah Aku nyatakan makar Kepadanya Hadis riwayat Bukhari Ustadz ulkifli Salam takdimku Untukmu Insya Allah Insya Allah Ya Ustadz Antum Tidak kalah Ya Justru mereka Kalah yang kalah Di belakang layar Ataupun di depan layar Ya Yang Yang mengintimidasi Antum Yang menangkap Antum Yang apapun lah Termasuk Ustadz ulkifli yang tanjung Semuanya tanpa terkecuali Mereka lah yang kalah Tampaknya menang Gagah Pakai baju dinas Pakai mobil mewah Pakai mobil dinas mewah Pakai rumah menteren yang mewah Kelihatannya menang Kelihatannya mewah Demi Allah Padahal mereka yang hancur Mereka yang rapuh Kalian yang hancur Ini bukan provokator Ini ngomong hak Ini ngomong kebenaran Semoga para lawyer Anda diganti Sama Allah ya Setiap tetes keringat Semuanya diganti Sama Allah Semua para aktivis Para umat Islam Yang hari ini Ikut turun Mengawal Ustadz ulkifli Setiap tetes keringat Antum Insya Allah diganti Sama Allah Diperhitungkan Sama Allah Afan Anah gak bisa ngawal Karena Anah sudah terlibat Safari dakwah Ini disuluh Dengan di Jogja Hanya bisa Mendoakan saja Ayo kita kirim Surat Al-Fatiha Baca bareng-bareng Kita khususkan Untuk beliau Ustadz ulkifli Ini Al-Fatiha Untuk Antum Mudah-mudahan Dirubah Sama Allah Menjadi Mafirah Menjadi Maunah Menjadi Karoma Bila hadhinia Al-Fatiha Auzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladhalin Amin Syahiri Wabila ta'asukal hidayah Waridawal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh